Polisi menangkap tiga pelaku pemalakan terhadap sopir truk di Jalan Jebatan 2, Penjaringan Jakarta Utara, yang aksinya viral di media sosial. Penangkapan terhadap ketiga pelaku tidak sampai 24 jam sejak pemalakan terjadi pada Kamis 17 November 2022 sore kemarin. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Gerald Leonardo Agustino, reporter dari Tribun Jakarta, yang akan melaporkan terkait kejadian dan juga penangkapan dari para pelaku. Silakan rekan. Ya, selamat siang dia dan juga Tribuner, gimana pun Anda berada dapat saya laporkan bahwa memang belum lama ini terjadi aksi pemalakan yang viral di media sosial di Jalan Jebatan 2 Raya, Selurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, di mana dalam prosesnya terekam kamera video amatir tiga orang pelaku pemalakan ini mengambil atau merogoh uang dari dalam kursi kemudi salah satu unit truk trailer yang sedang melintas di Lampu Merah Jalan Jebatan 2 Raya, Kelurahan Penjaringan Kecamatan, atau Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara. Di mana memang dalam prosesnya ketiga pelaku ini mendatangi mobil-mobil truk yang memang sedang berhenti karena adanya Lampu Merah dan mereka langsung menaiki kursi kemudi untuk meminta-minta uang dan barang berharga lainnya dari dalam kursi kemudi, terutama mengarah kepada sopirnya. Ada pun dia dan juga Tribuner, video viral ini langsung mendapatkan perhatian dari pihak polisian, terutama unit reskrim Polsek Metro Penjaringan, di mana tidak sampai 24 jam setelah video viral ini pada Kamis kemarin, pada Jumat, aparat Polsek Metro Penjaringan dari unit reskrimnya langsung melakukan pengecekan TKP dan melakukan penyelidikan untuk akhirnya menangkap tiga orang pelaku yang saat ini sudah dibawa kepada Polsek Metro Penjaringan untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Ada pun tidak menutup kemungkinan berdasarkan keterangan panit reskrim AKP Harigasgari, ada kelompok-kelompok lain yang masih akan dikejar oleh anggotanya yang memang kelompok-kelompok ini disinyalir sering melakukan pemalakan terhadap sopir truk yang beroperasi di sekitaran wilayah penjaringan, terutama di sekitaran penjagalan antara Jalan Jembatan 2 Raya sampai ke Jalan Jembatan 3, di mana memang polisi masih melakukan pengembangan dan mencari modus-modus lain dan juga motif dibalik aksi para pelaku pemalakan ini yang memang dianggap sudah meresahkan sopir truk yang setiap hari melintas di sekitaran penjaringan Jakarta Utara. Kembali ke Anda di studio. Baik, Tribunal Sergan Geral juga sudah melakukan wawancara bersama pihak terkait hal ini berikut liputannya. Dengan beredarnya video viral yang cukup meresahkan warga kemarin dengan adanya pemalakan sopir truk di daerah Lampu Merah Jembatan 2 Penjaringan, Penitreskrim Polsek Metro Penjaringan telah bergerak cepat merespon adanya video tersebut dan kami telah melakukan upaya dengan melakukan penangkapan terhadap kelompok yang melakukan pemalakan sopir truk tersebut. Di sinyalir kelompok tersebut memang sudah beberapa kali melakukan tindakan pemalakan tersebut yang cukup meresahkan dan kemarin viral videonya. Ada berapa kali? Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!